Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikannya Pagi ini kami datang di hadapanmu mengatakan bahwa Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Biarlah pujian kami dan pengagungan kami menyenangkan hatimu Biarlah Engkau yang satu-satunya yang terus kami sembah dan terus kami sanjung Makasih Tuhan, terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur untuk pagi ini Haleluya, amin Baik, Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan pagi hari ini Kita dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan Kita bersyukur Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita Nah landasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Yaitu dalam kitab Matius Pasal 13 Ayat 36 sampai dengan ayat 43 Matius 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43 Demikianlah firman Tuhan Judul perikobnya penjelasan perumpamaan tentang lalang diantara gandum Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu Ia menjawab katanya Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia Ladang ialah dunia Benih yang baik itu anak-anak kerajaan Dan lalang anak-anak si jahat Musuh yang menaburkan benih ialah iblis Waktu menuai ialah akhir jaman Dan para penuai itu malaikat Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api Demikian juga akhir jaman Anak manusia akan menyuruh Malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya Semuanya akan dicampakkan ke dalam api Disanalah akan terdapat retapan Dan kertakan gigi Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya Seperti matahari dalam kerajaan Kerajaan Bapak mereka Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Dalam perikob ini Murid-murid Tuhan Yesus Mereka datang kepada Tuhan Yesus Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus Tentang arti Perumpamaan Tentang lalang diantara gandum Karena mereka tidak mengerti Maka mereka ketika bersama dengan Tuhan Yesus Mereka bertanya Tentang arti perumpamaan itu Nah Yesus memberikan penjelasan disitu kepada para muridnya Bahwa Penabur benih yang baik itu Ialah anak manusia Atau Yesus Kristus Sedangkan berbicara ladang adalah dunia Dunia ini yang penuh dengan dosa Dan juga benih yang baik itu adalah Anak-anak kerajaan Dan penabur benih yang jahat itu Ialah si iblis Dan Benih yang jahat itu Yaitu lalang itu adalah Ya anak-anak orang-orang yang hidup dalam Kejahatan Nah di dalam Perikob ini kita Belajar menarik bahwa Benih yang baik Benih yang baik dan benih yang jahat itu Itu Dibiarkan bertumbuh Bersama-sama Artinya bahwa Dalam proses pertumbuhan Ada Orang-orang yang terus membawa pengaruh-pengaruh yang baik Membawa setiap kehidupan-kehidupan yang tidak baik Dan Kepada Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Nah Orang-orang yang hidup di dalam kejahatan Mereka akan terus membawa pengaruh yang dasyat dan luar biasa Di dalam dunia ini Bukan hanya di dunia Tapi juga di gereja Nah di gereja Tidak semua orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus Yang benar-benar hidup Di dalam Tuhan Ada juga orang yang Benar-benar Mengalami suatu Kehidupan yang jauh dari Tuhan Ketika mereka sudah Hidup Di dalam Di luar kebenaran Kristus Maka mereka Akan menjadi orang-orang Yang terus membawa pengaruh yang jahat Yang jahat juga Di dalam gereja Tidak semua orang yang hidup Yang tulus hati Di dalam gereja Tidak semua orang yang hidup dalam kejujuran Tidak semua orang yang hidup di dalam kasih Kristus Ada juga orang yang Masih tetap melakukan Perbuatan-perbuatan yang baik Masih melakukan perbuatan yang tidak baik Kejahatan Baik itu Hidup di dalam hawa nafsu Hidup di dalam kedagingan Hidup di dalam pestapora Hidup di dalam kemabukan Hidup di dalam Kejahatan-kejahatan Dalam perkataan Itu yang terus terjadi Bahkan dalam komunitas terkecil pun Dalam keluarga Ada banyak Orang-orang yang hidup Jatuh di dalam Godaan Iblis Nah pertanyaannya bagi kita Bagaimana kita untuk menghadapi Godaan Iblis di hari-hari yang jahat ini Kita akan belajar 3M Yang akan kita belajar Pada pagi hari ini Yang pertama Yaitu M yang pertama Memperkatakan Firman Tuhan Nah dalam menghadapi Setiap serangan-serangan Iblis Godaan Iblis Kita perlu untuk terus Memperkatakan Firman Tuhan Dalam setiap Hidupan kita Yesus Kristus pun Yesus Kristus pun Di dalam kehidupannya Ketika dia Sesudah Berpuasa 40 hari 40 malam Maka Di dalam perjalanannya Di Padanggurun Iblis datang kepada dia Hendak menggodai Menggodai Yesus Dan Iblis Dengan Perkataannya Kepada Tuhan Yesus Kalau engkau Benar-benar Anak Allah Jadikanlah Batu ini Menjadi Menjadi roti Nah disitulah Yesus Memperkatakan Firman Tuhan Kepada Iblis Yesus berkata Ada tertulis Bahwa manusia Hidup bukan dari Roti saja Tetapi dari setiap Firman Yang keluar Dari mulut Allah Nah kita baca Dalam kitab Yusua Yusua pasal 1 Ayat 8 Yusua 1 Ayat 8 Demikianlah Firman Tuhan Janganlah engkau Lupa memperkatakan Kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah Itu siang dan malam Supaya engkau Bertindak Hati-hati Sesuai dengan Segala Yang tertulis Di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu Akan berhasil Dan engkau Akan Beruntung Nah disini Yusua Mengajarkan Kepada Mengingatkan Kepada orang Israel Agar supaya Mereka itu Terus Memperkatakan Kitab Taurat Memperkatakan Firman Tuhan Dan lebih dari itu Selain mereka Memperkatakan Yaitu Firman Tuhan Yang terus Mereka renungkan Setiap hari Yaitu Siang dan malam Disitu dikatakan Mengapa Harus terus Memperkatakan Firman Tuhan Yusua berkata Bahwa supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai dengan Segala sesuatu Yang tertulis Di dalamnya Memperkatakan Firman Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Siang dan malam Terus memperkatakan Dalam menghadapi Setiap Godaan Iblis Nah ternyata Firman Tuhan itu Memiliki kuasa Menuntun kita Untuk Supaya kita Terus hidup Di dalam Setiap Tuntunannya Firman Tuhan Terus menuntun kita Memberikan kepada kita Hikmat Untuk Mampu Menghadapi Setiap Perlawanan Perlawan musuh Mampu Menghadapi Setiap Godaan-godaan Dunia ini Yang jahat ini Nah disitu Dikatakan pun Setiap Orang-orang Yang hidup Merenungkan Firman Tuhan Siang dan malam Dan memperkatakan Firman itu Ada janji Tuhan Di dalam kitab Yosua Pasal 1 Ayat 8 itu Bahwa Dalam setiap Jalannya Dalam setiap Apapun yang kita lakukan Dalam perjalanan kita Akan dibuat Tuhan berhasil Dan beruntung Nah ini janji Tuhan Kalau firman Tuhan Terus melekat Dalam setiap Mulut kita Ada janji Tuhan Yang akan Terus menyertai kita Keberuntungan Keberhasilan Itu yang akan Tuhan berikan Nah Di dalam kitab Roma Roma pasal 10 Maksud saya Roma pasal 10 Ayat 8 Tetapi apakah Katanya itu Firman itu Dekat kepadamu Yakni Di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Itulah firman iman Yang kami beritakan Nah Ketika kita terus Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Ternyata Disitu dikatakan Oleh Rasul Paulus Bahwa Firman itu Dekat kepadamu Yakni apa Di dalam mulutmu Dan di dalam Hatimu Firman Tuhan Yang terus kita baca Firman Tuhan Yang terus kita Renungkan Setiap hari Itu akan Melekat dalam Hati kita Dan Dekat kepada Apa Kepada mulut kita Ketika kita Dalam Menjalani hidup ini Bersama-sama Dengan Orang-orang Yang terus bertumbuh Orang-orang yang Hidup dalam Kejahatan Orang-orang yang Hidup Di luar Kebenaran Firman Tuhan Nah firman Tuhan Ini yang memberi Kekuatan kepada kita Untuk menghadapi Setiap godaan Oleh karena itu Hari ini Kita belajar Dalam menghadapi Godaan Iblis Yang pertama Kita harus Memperkatakan Firman Tuhan Yang kedua Apa yang harus Kita lakukan Dalam menghadapi Godaan Iblis Yang kedua Yang kedua adalah Melakukan Perbuatan Baik Dalam Proses Pertumbuhan Anak-anak Benih yang baik Dan benih yang jahat Itu pasti Kita akan Berhadapan Dengan mereka Bahkan Kita akan Menghadapi Setiap Tindakan-tindakan Yang tidak benar Yang tidak baik Dari setiap Mereka Nah banyak Orang yang melakukan Kejahatan Hari-hari ini Banyak orang Yang melakukan Tindakan-tindakan Kriminal Pada hari-hari ini Oleh karena Mereka hidup Jauh dari Jalan-jalan Tuhan Bagaimana Kita menjadi Membawa dampak Atau Membawa pengaruh Bagi setiap Orang yang hidup Dalam kegelapan Yakni Dengan Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Perbuatan Baik Yang harus Terus kita Lakukan Sebab kita Adalah orang-orang Yang sudah dipanggil Oleh Kristus Dari kegelapan Menuju Kepada terang Kristus yang Ajaib Kita yang sudah Hidup di dalam Terang Kristus Biarlah kita Membawa pengaruh Yang baik Kepada mereka Melalui setiap Sikap kita Melalui setiap Perkataan kita Melalui kehidupan Kasih Melalui Kepedulian kita Ketulusan hati Dalam memberi pertolongan Kepada orang-orang Yang tidak Mampu Kepada orang-orang Yang membutuhkan Kasih Maka Mereka akan melihat Setiap kebaikan itu Kita percaya bahwa Dalam setiap Pekerjaan yang baik Yang selalu kita lakukan Maka Tuhan akan Terut campur tangan Akan mengubah Orang-orang yang melihat Setiap kebaikan Dan ketulusan Hati kita Disitu dikatakan Benih yang baik Terus bertumbuh Dan benih yang jahat Terus bertumbuh Benih yang jahat Itu akan Mengkamiri Atau Terus berusaha Untuk Mengkamiri Atau Mempengaruhi Setiap Orang-orang Yang ada Di sekitar mereka Tapi kita pun Sebagai Orang yang hidup Di dalam Tuhan Kita perlu Untuk terus Melakukan Hal-hal yang baik Untuk membawa Pengaruh Kepada Orang-orang Yang hidup Di dalam Kejahatan Orang-orang Yang hidup Di luar Kebenaran Di luar Kristus Di luar Tindakan-tindakan Yang benar Agar supaya Mereka Mengalami Perubahan Dan mengalami Pertobatan Nah Kita dalam Baca dalam Kitab Efesus Pasal 2 Efesus Pasal 2 Ayat 10 Disitu Dikatakan Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Perbuatan Baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Nah Rasul Paulus Mengingatkan Kepada jemaat Jemaat Yang ada Di Efesus Sebab kita ini Adalah Buatan Allah Yang diciptakan Dalam Kristus Yesus Ketika kita Menjadi orang Percaya Kepada Kristus Maka kita Menjadi Ciptaan Baru Yang hidup Di dalam Kristus Yang hidup Di dalam Terang Kristus Oleh karena Itu Kita harus Melakukan Perbuatan Baik Kita sedang Dipersiapkan Oleh Tuhan Yaitu Benih-benih Yang baik Untuk Apa? Untuk Melakukan Perbuatan Yang baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Supaya Apa? Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Maka Kita Sebagai Orang Yang Dipakai Oleh Tuhan Untuk Membawa Kabar Keselamatan Kepada Orang-orang Yang belum Mengenal Injil Kita adalah Orang-orang Yang sudah Dipersiapkan Oleh Tuhan Yang dipanggil Oleh Tuhan Yang sudah Dibawa Oleh Tuhan Dalam Terangnya Kita harus Perlu menjadi Terang Kristus Itu Kepada Orang-orang Yang masih Hidup Di dalam Kegelapan Nah Inilah Yang harus Kita lakukan Kita perlu Menjadi Dampak Yang baik Bagi Orang-orang Di sekitar Kita Bagi Orang-orang Di keluarga Kita Di tetangga Kita Dimanapun Kita berada Jadilah Pembawa Damai Dimanapun Kita berada Jadilah Orang-orang Yang membawa Dampak Dalam Setiap Perbuatan Perbuatan Yang baik Nah M yang ketiga Adalah Membangun Unity Atau Membangun Kebersamaan Dalam Kehidupan Keluarga Ataupun Komunitas Kali lagi Ketiga M yang ketiga Adalah Membangun Unity Dan Kebersamaan Dalam Keluarga Atau Komunitas Dalam Setiap Kehidupan Keluarga Ada Banyak Orang-orang Yang mengalami Kehancuran Dalam Keluarga Hari-hari Ini Oleh karena Pandemi COVID-19 Melalui Setiap Kehidupan Yang saat Ini Membawa Punya Dampak Dalam Ekonomi Setiap Keluarga Ada banyak Keluarga Yang mengambil Keputusan Untuk Bercerai Ada banyak Perceraian Perceraian Yang terjadi Oleh karena Dampak Pandemi COVID-19 Melalui Peningkatan Dalam Hal Perceraian Nah Kita Sebagai Orang-orang Yang hidup Di dalam Tuhan Yang percaya Kepada Kristus Dalam Kondisi Apapun Dalam Keadaan Apapun Dalam Dunia Yang Hari-hari Ini Mengkhawatirkan Kita Bahkan Membawa Dampak Mungkin Dalam Setiap Ekonomi Kita Jangan Kita Menjauhkan Hidup Kita Dari Tuhan Tapi Mari Kita Membangun Unity Kita Membangun Kebersamaan Dalam Keluarga Kita Membangun Kembali Hubungan Antara Suami Dan Istri Membangun Kembali Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak Supaya Kita Menjadi Orang-orang Keluarga Yang Kuat Sebab Ketika Ada Kebersamaan Maka Ada Kekuatan Yang Dasyat Yang Luar Biasa Di Dalam Kebersamaan Itu Dan Orang-orang Yang Sepakat Orang Keluarga Ketika Suami Istri Orang Tua Dan Anak Ketika Hidup Sepakat Membangun Hubungan Dengan Tuhan Membangun Keintiman Dengan Tuhan Kita Percaya Bahwa Apapun Keadaan Hidup Ini Di Dunia Ini Yang Mengkhawatirkan Di Dunia Ini Yang Menggetarkan Yang Menakutkan Dalam Masa-masa Pandemi Ini Kita Akan Mampu Menghadapi Sebab Kita Mau Sepakat Bersama Hidup Di Dalam Tuhan Pemuji Tuhan Menyembah Tuhan Belajarlah Mulai Hari Ini Untuk Kita Terus Membangun Kebersamaan Dalam Masmur 133 Dikatakan Bahwa Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Kita Hidup Rukun Dan Damai Dan Berkat Itu Urapan Allah Akan Mengalir Dalam Hidup Keluarga Yang Hari-hari Ini Membangun Kehidupan Yang Rukun Membangun Kebersamaan Di Dalam Tuhan Yang Hari-hari Ini Membangun Persatuan Di Dalam Tuhan Orang Keluarga Yang Bersatu Tidak Akan Bisa Diruntuhkan Oleh Setiap Keadaan Apapun Keluarga Yang Hidup Di Dalam Kerukunan Itu Akan Membawa Pengaruh Yang Baik Membawa Kedamaian Dalam Setiap Kehidupan Keluarga Bahkan Orang-orang Yang Mengalami Tuhan Orang-orang Yang Mengalami Kuasa Tuhan Ketika Mereka Sepakat Untuk Menghadirkan Tuhan Di Dalam Keluarga Mereka Nah Benih yang Baik Dan Benih yang Tidak Baik Akan Terus Bertumbuh Bersama-sama Keluarga Yang Hidup Di Dalam Kristus Keluarga Yang Baik Akan Terus Membangun Kebersamaan Akan Membawa Pengaruh Bagi Keluarga Keluarga Yang Hari-hari Ini Mengalami Ketidakbaikan Hubungan Antara Suami Dan Istri Kita Perlu Membangun Kembali Hubungan Perlu Membangun Kembali Kasih Kristus Di dalam Setiap Kehidupan Keluarga Kita Suami Dan Istri Orang Tua Dan Anak Perlu Kita Menjalin Kasih Kristus Itu Kembali Biarlah Pelajaran Ini Menjadi Tuntunan Kekuatan Bagi Kita Semua Hari-hari Ini Hari Renjahat Supaya Kita Menjadi Kuat Dalam Menghadapi Godaan Iblis Kita Belajar Tiga Hal Ini Yang Pertama Memperkatakan Firman Tuhan Yang Kedua Melakukan Perbuatan Yang Baik Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Yang Ketiga Membangun Kebersamaan Di Dalam Komunitas Atau Dalam Keluarga Haleluya Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Bersyukur Pagi Hari Ini Melalui Kebenaran Firman Kami Boleh Belajar Bahwa Kami Keluarga Hari-hari Ini Rentan Dengan Setiap Tindakan Kejahatan Banyak Orang-orang Yang Terus Ingin Melakukan Kejahatan Bahkan Dalam Dunia Dalam Masa-masa Pandemi COVID-19 Ini Ada Banyak Kejahatan Kejahatan Yang Terjadi Tapi Biarlah Kami Sebagai Keluarga Keluarga Kristus Orang-orang Yang Hidup Di Dalam Tuhan Kami Terus Hidup Di Dalam Engkau Meneliti Tauratmu Siang dan Malam Dan Merenungkannya Dan Terus Memperkatakan Memperkatakan Kirman Tuhan Biarlah Kami Menjadi Orang-orang Yang Terus Melakukan Kebenaranmu Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Sehingga Hidup Kami Membawa Dampak Bagi Banyak Orang Dan Biarlah Kami Dalam Keluarga Terus Membangun Keyunitian Kebersamaan Sebab Keluarga Yang Rukun Keluarga Yang Hidup Dalam Kebersamaan Akan Mendapatkan Kedamaian Bahkan Kedamaian Itu Akan Terus Dipancarkan Atas Setiap Keluarga Keluarga Yang Hari Ini Mengalami Keletakan Dan Kami Percaya Ada Urapan Allah Yang Akan Terus Mengalir Atas Setiap Keluarga Yang Rukun Dan Damai Kami Berdoa Setiap Keluarga Keluarga Yang Hari Hari Ini Tuhan Mengalami Dampak Ekonomi Melalui Pandemi COVID-19 Ini Mereka Yang Saat Ini Tuhan Di Anak Setiap Kami Berdoa Tuhan Memberikan Pemulihan Memberikan Kekuatan Yang Baru Tuhan Memulihkan Keluarga Ini Yang Kretak Ini Tuhan Hubungan Mereka Pulih Kembali Hubungan Antara Suami Dan Istri Pulih Hubungan Antara Orantua Dan Anak Akan Pulih Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Perkatakan Pada Hari Hari Ini Biarlah Tuhan Membangkitkan Setiap Keluarga Keluarga Hubungannya Intim Dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya Engkau Yang Layak Kami Puji Dan Layak Kami Tinggikan Dalam Nama Yesus Kisus Kami Berdoa Disyukur Untuk Hari Ini Haleluya Amin